Intro Ketua Dekranasda Aceh di HRT Idawati mengunjungi UMKM Langsa Bordir. Di lokasi ini, dia melihat secara langsung proses bordir menggunakan mesin. Haitami, sang pemilik toko menjelaskan, saat ini dirinya mempekerjakan sembilan orang. Empat diantaranya merupakan perajin bordir manual atau menggunakan tangan. Keberadaan perajin bordir manual di tempat usaha Haitami membuat DHRT bahagia. Jika tidak ada perajin manual, dia khawatir ciri khas bordir Aceh akan memudar dan hilang. Di zaman yang serba cepat, keberadaan mesin tentu menjadi jawaban logis. Karena para pemesan dalam jumlah besar tentu memberi batas waktu. Tanpa bantuan mesin, tentu kita akan kehilangan orderan. Namun di sisi lain, untuk menjaga ciri khas ke Acehan, maka bordir manual tentu harus kita bina dan lestarikan. Oleh karena itu, saya sangat senang karena ternyata di sini juga mempekerjakan mereka, kata DHRT. Di Langsa Bordir, DHRT juga menerima buah tangan berupa miniatur kapal layar dari UMKM Bina Kreatif yang berpusat di Gampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Selain itu, Aswan Perajin Kerabah dari Sanggar Asri, yang memiliki workshop di Komplek BTN Seriget, juga menyerahkan lampu hias berbahan dasar tanah liat kepada TIRT. Terima kasih. Terima kasih.